Saudara Densus 88 anti-teror mengungkap rekam jejak DE, karyawan atau pegawai PT KAI, tersangka teroris yang ditangkap di Bukasi. DE sudah bergabung dengan jaringan terorisme sebelum masuk menjadi karyawan PT KAI, Saudara, tahun 2010. Ia bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Barat atau MIB. Setelah penolahan MIB ditangkap, DE mulai mendukung kelompok militan ISIS dan melakukan latihan serta menyebarkan propaganda terorisme di media sosial. Hingga 2014, DE berbayat ke ISIS di tahun 2016, Saudara. DE bergabung sebagai karyawan PT KAI hingga akhirnya tahun 2023 ditangkap Densus 88 di Bukasi dan ditetapkan sebagai tersangka. Jejak karyawan PT KAI yang menjadi tersangka teroris, Saudara. Ini kami hadirkan kembali kepada Anda.